antara Sena melawan Noctua Icon so good luck, have fun, and enjoy the game teman-teman semuanya dan kita sudah mulai menyaksikan dimana sepertinya akan ada invasi dari teman-teman Noctua Icon ke arah purple buff milik terlihat di depan sana ada violence yang membantu pergerakan dari Aether dengan martisnya tapi dengan menuju ke arah orange buff membuat Sena cukup aman karena tadi ada inisiasi invasi dari teman-teman Noctua Icon yang menuju ke arah purple buff milik Aether yes, dan bajan romernya akan menggunakan kajah ini akan menjadi hero momentum kalau misalnya dari kajahnya bisa mendapatkan orang-orang yang tepat entah mungkin nanti ke arah pranata atau mungkin nanti bisa mengarahkan dirinya ke arah warlord jadi kedua hero ini bener-bener harus diperhatikan banget Aether dengan satu perangan ke arah Klaukun ini membuat terusir seakan terusir dari Klaukunnya di area Little Wonder ya bener-bener sakit banget damage dari martis yang kita tahu dengan ketika dia mendapatkan semua stacknya dapat damage tambahan physical attack tambahan dan membuat attack speednya semakin cepat membuat beberapa high HP dari Klaukun ini terkikis dan terlihat di bagian bawah sudah level 4 sepertinya Aether dan mulai bersiap juga sementara dari sisi gold lane-nya aku baru lihat nih sebenarnya satu jenis ditempatkan di area god aku tadi baru mau ngomong baru mau ngomong ya takdiri ternyata yang akan berada di area jungler kembali ke heavy chartnya cuman kali ini udah ada Dway of Dragon ke arah satu jenis di depan sana dan first load presented by BCA sudah terjadi untuk Noctua Icon dan ini dia Turtle Camp presented by Lita di menit-menit awal sudah ada ya pick off yang sangat bagus sekali tadi menuju ke arah belakang dan tepat sasaran sepertinya harus menembangkan Justin untuk pertama kalinya tapi balik lagi di Turtle ini akan menjadi bukti apakah dari Senna yang mampu untuk mendapatkannya mengingat Martis punya imun dari kill control dan membuat dirinya akan lebih mudah mendapatkan Turtle yang pertama tapi terlihat ada engage Fender Isaac dikeluarkan ke arah belakang dan over tapi masih bisa diselamatkan oleh Aether Turtle-nya terlihat di arah belakang heavy spin mengunci pergerakan dari Fender yang gak bisa kabur kemana-mana dan iya banyak sekali pick off terjadi satu ditukar dua meskipun Turtle yang pertama menjadi milik Senna tapi pernata oh my god dia gak berani untuk mencoba buka semak-semak di bagian atas padahal bisa saja dia mempick off tadi ada Susan yang coba melakukan recall di bagian depannya tapi bajan coba untuk engage dan kita akan segera menyaksikan replay presented by Grab di bagian Turtle yang pertama tadi Fender Isaac yang sangat bagus membuat beberapa HP dari player-player Senna ini terkikis semuanya tapi baik lagi ada decimations dari Aether yang bisa mempick off seorang tas didi dan bahkan di bagian bawah pun Pendragon gak bisa kabur kemana-mana ini yang mungkin bisa dibilang sempat kita bahas Soal Aether tadi ya yang dengan Martis yang sulit untuk dipick off dengan ada microt control dan itu bisa terjadi Mortal Coil yang udah dikeluarkan dan dilancarkan untuk ke arah teman-teman knock to icon ini membuat hasil yang benar-benar positif banget sehingga mereka dapetin 2 point kill keuntungannya berganda lagi ketika turtle-nya di tangan mereka jadi udah mulai kelihatan dari segi gold-nya yang udah mulai kelihatan perbedaannya hampir udah menembus seribu bahkan yang membuat dari knock to icon harus coba untuk melakukan setup Justin dalam ancaman 2-0 Dragon juga dilancarkan tapi Justin masih bisa bertahan dari serangan yang dibutuhkan tas didi juga Pendragon Aether Warlock tiba-tiba datang untuk kembetan sotok Justin ke depan sana Mortal Coil yang dikeluarkan belum mengenai target yang maksimal dan ini sebenarnya kerugian dari Pendragon dan juga dari tas didi karena source kill udah keluar semua abisome strike udah dikeluarkan Dway of Dragon keluar tapi gak ada yang bisa didapetin point kill-nya dan ini tuh catoid presented by Kodachop kedua jungler kita Aether dan juga tas didi akhirnya tas didi kembali ke roll-nya kembali ke roll awalnya tapi Deveter Ice Strike Warlock menjadi target pelikir dikeluarkan masih besar nyawa kenyawanya sejauh ini pressure dari knock to eye kan gak berhenti-berhenti begitu saja dia terus memberikan pressure baik ke arah mid lane maupun XP lane-nya dan Tartal Camp presented by Lita sudah mulai hadir kembali di area atas sudah mulai di-engage juga tiga player dari Senna sudah mulai berkumpul membuka vision dari semak-semak ke depan sana semakin cukup mahal tapi violence jadi garda terdepan tas didi menunggu momen yang tepat untuk bisa masuk dengan sun point tapi ada heavy spin yang dikeluarkan dari seorang violence dan membuat lagi-lagi Tartal yang kedua menjadi milik Senna tapi sekarang pressure menuju ke bagian gold lane terlihat ada setuju di sana harus sudah mulai berhati-hati juga di area lain Justin pada Ice Strike belum ada sprint seperti ini Justin colin-engage one last hit dan itu dia pick up terjadi di bagian bawah bahkan Aether pun hilang di area gold lane sementara Klaukun masih bisa wings by wings untuk menyelamatkan nyawanya dan iya keuntungan sejauh ini terlihat dari teman-teman Maksu Aether belum terlalu memiliki damage maksimal dari Warlord dari Yin-Yan yang overtune-nya walaupun bisa memberikan efek kejut terhadap parsia Klaukun nah disini mungkin kita bakal melihat dari arah gold lane udah gak terlalu di babysit banget antara Tsu Jin dan Tsu Kanata tapi ketika bermain objektif kayak Turtle tadi ini lah pentingnya memiliki Akai dari Senna itu sendiri kenapa? violence bisa mengurung karena tas didi gak bakal bisa masuk ketika adanya heavy spin dan ini tadi terbukti kita bisa melihat begitu nyamannya begitu santannya Aether untuk mengamankan Turtle yang kedua cuman rotasi udah mulai dilakukan ke bagian atas udah ada wings by wings tapi di bagian bawah karena sadar betul ya mungkin posisi dari atas ini sulit untuk bisa di trigger tapi jadi knock to icon mereka ini mengandalkan serangan strategi menyerang terus-menerus untuk di atas dan di area bawahnya justice udah menjadi korban cuman yang belum terexpos yaitu Pranata dia masih belum bisa ditumbangkan oleh anak-anak knock to icon ya cukup susah juga untuk bisa pick off Pranata karena lagi-lagi beberapa player yang bisa dive in ke area belakang mungkin dari tas didi dengan cowenya tapi balik lagi belum ada kesempatan juga momen dari tas didi bisa untuk engage ke area bagian belakang dan sejauh ini di balik yang ke-6 pertempuran semakin pasif sepertinya meskipun ada engage di bagian bawah tiga player coba untuk mendapatkan auto turret di area exp lane dari Senna dan sepertinya berjalan dengan bagus satu auto turret yang pertama berhasil lancurkan oleh knock 2 ayo kita berbaik lagi Mortal Kombat ke bagian depan Sennheiser cukup thank you sepertinya masih ada divine judgment yang disimpan oleh Bacan menunggu momen yang tepat karena sesaat lagi tiga detik lagi menuju turtle yang ketiga dan inilah turtle camp presented by Lisa yang sudah mulai hadir kembali pilih di keluarkan divine judgment better I expect you get the way a dragon secara belakang dan terpik up a aether sepertinya itu poin star pun gak kena siapapun Justin ada heavy spin boleh jadi keluarkan band dragon melarik dari mautnya tapi lihat orang diri Bacan terlalu thank you kak coba untuk di engage berarti didapatkan turtle nya oleh soren tas digi tapi balik lagi pressure dari Senna harus mundur semuanya mereka gak bisa memaksakan pressure nya karena tadi terlihat dari knock 2 ayo benar-benar cukup thank you terutama dengan kehadiran kaja ini dia tebal banget di bagian depan dengan adanya efek life steal dari ring of order yang meskipun sekarang coba ingin di bagian atas karena efek stun violence masih bisa kabur cukup selamat menggunakan sprint nya tapi satu auto threat lagi di bagian atas terjanjurkan meskipun sekarang di bagian bawah band dragon terlihat satu melawan dua bukanlah hal yang bagus aether one last hit dan decimation aether mendapatkan pick off atas band dragon di momen-momen yang sangat krusial di bagian bawah inilah keuntungannya dengan adanya martis ya ketika darah sekarat decimation udah pasti beres karena damage yang dihasilkan itu juga scaling by level yang membuat dari level 11 berarti dia udah punya 110 damage tapi dari segi item yang bisa kita saksikan bersama-sama kalau kita lihat dari sosok aether dia membuat ke arah hunter strike molten essence dan menuju ke arah item defense dan mungkin menuju ke arah immortal dan early early nya dia langsung bikin immortal tandanya BD akan menjadi hero yang bakal aktif berada di depan tapi kalau kita flashback sedikit ke arah tadi turtle turtle yang diamankan oleh tas Didi ini tas Didi bagus banget sih dia melihat mortal coil dari aether udah selesai dia langsung jet kundo the way of dragon ke arah belakang yang udah disambut umpat lambungnya oleh anak-anak noctua icon sehingga even dari violence dia punya heavy spin ternyata gak bisa berimpact karena tas Didi punya satu retribution yang udah on point banget di sisi lain kita bakal ngeliat satu outer turret yang udah berhasil dirontokkan oleh sud sujin di bagian atas ya tapi emang bener-bener susah banget karena kalau tadi kita lihat ya kita tau martis dengan mortal coil ini punya immune dari crowd control tapi balik lagi ketika tadi banyak banget dari efek crowd control dari temen-temen noctua icon ini ngebuat aether gak bisa ngeluarin mortal coilnya pada saat perubatan di turtle yang ketiga dan dengan adanya burst damage atau beberapa magic damage yang besar dari feather ice strike-nya seorang claw cone ini membuat aether harus bisa terpick off di area turtle yang ketiga dan itu membuat kerugian juga untuk Senna karena semenjak momen di turtle ketiga tadi ini Senna udah mulai ketinggalan nih dari segi goldnya dari segi objektifnya dua target udah dihancurkan dan dengan beberapa keuntungan di awal ini membuat beberapa player dari noctua icon semakin beruntung lagi semakin kaya lagi terutama di bagian dari sud sujin dari gold layer-nya karena tadi kalau gak salah dia udah ngamanin demon hunter sword sama golden staff dan ini dua item penting untuk bisa memberikan burst damage yang besar baik itu ke arah aether ke arah violence dan itu bisa bener-bener menjadi salah satu damage yang cukup besar apabila dikombokan dengan adanya dua hero crowd control dari roamernya noctua icon dan juga dari tas didi pertanyaannya mungkin gini untuk su sujin nanti ketika dia udah punya dua item yang wajib bagi cloud sendiri dengan ADHS dan juga golden staff pertanyaannya apakah dia akan melanjutkan membuat karya WON karena kita tahu ya ketika decimation ini gak akan berpengaruh sama WON sama sekali dan gak cuman decimation through damage-nya dari Leslie pun gak akan berpengaruh sama WON itu dia assassination dari mungkin assassination-nya dari Leslie masih bisa ketahan ya tapi kalau misalnya di arah belakang tiba-tiba ada decimation gue rasa mending slot-nya gak usah dibikin karya WON tapi mungkin lihat potensi hero mana yang punya damage terbesar apakah dari kaguranya sehingga dia bikin Athena shield atau mungkin dia akan memberikan damage maksimal nanti di arah late game dengan full damage karena mungkin masih ada seperti malefic roar yang masih bisa dibuat atau mungkin dia masih bisa untuk immortal nantinya untuk menjaga keseimbangan nyawanya dia juga jadi mungkin kita bakal lihat su sujin ini bakal hadir dengan pure damage atau nanti dia akan sedikit merespon ataupun merespect damage-dammage yang dihasilkan oleh anak-anak Sena dan ini menjadi salah satu pertimbangan yang mungkin perlu dihadapi sama kedua goaltender kita gak cuma untuk su sujin aja karena juga dari Pranata juga harus memikirkan hal yang sama tapi kalau menurut gue Pranata wajib sih bikin WON daripada kena blazing duet bener bener banget jadi wajib kalau untuk Pranata ya karena kita tahu meskipun Lestley ini bisa membuat blazing duetnya tercancel dengan adanya tactical grenade yang dikeluarkan di waktu yang tepat dan membuat ada efek knock up ke arah su sujin itu bisa meng-cancel blazing duet ya tapi balik lagi kita langsung menuju ke land of down dimana terlihat di bagian atas pressure masih dilakukan oleh teman-teman dari noktua icon dan juga dua player di bagian bawah dari noktua icon selalu bersiap ada energy strike di bagian depan sana kalau kun tapi inner suret dari Sena gak bisa dipaksakan untuk ditahan harus diajurkan begitu saja dan sudah hadir Lord presented by Samsung Galaxy A series yang ada di area atas land of down yes disini sebenarnya menjadi bahan perhatian kita the way of dragon yang dikeluarkan violence dengan nevis bin yang masuk untuk kabur aja poli star moon ke arah belakang susu jin jadi target operasi bagi justin tapi lihat bagaimana bajan tiba-tiba ada di sana di depan dengan red of ordernya feather eye strike dibuka belum ada yang bisa ditumbangkan oleh anak-anak yang tua tapi kalau kalian perhatikan disinilah buying time dilakukan karena tas didi bersama dengan susu jin memancing kedatangan anak-anak Sena ke area Lord beatnya saat ini di reset begitu aja pembahasan kita mungkin mengarah lagi ke arah justin dan juga main dragon main time dragon lagi unggul banget dari segi landing phase bahkan membuat dari justin sulit untuk bisa melakukan rotasi dan join the fight tapi ketika dia join the fight memang tadi ada impactnya sedikit dan kita lihat divine jasmine udah ada feather eye strike aether yang tertarik tapi aether begitu tankingnya sulit untuk bisa ditumbangkan oleh anak-anak noktua icon cuman lihat Sena fokus terhadap Lord yang pertama ini Lord yang bakal coba untuk diinisiasi tapi panjang terjepit dia bisa kemana-mana dan masih ada epic speed disana ada pentragon diam dan bagun talon coba mengasuhkan taratnya disisi lain satu Lord udah berhasil di tangan noktua icon tapi pentragon tau betul dia gak mau cuman dapetin lord tapi aether terjebak karena ada feather eye strike dan itu dia aether harus coba di tangan kelogun kali ini oh my god pick up yang sangat manis dan juga kalian kalau misalnya mau yang manis-manis bisa sambil pesen semua makanan yang pengen kalian pesen di grab karena di Piala Presiden Seperti 2022 kita denoubar PPS sambil order grab diskon sampai dengan 50% langsung scan QR Code yang ada di bawah atau akses websitenya grb.to.ppe tapi back to the game Lord yang pertama sudah mulai dekat ke bagian bawah dimana base turretnya berhasil dhancurkan oleh seorang pendragon lagi-lagi ada pressure dari split push seorang pendragon membuat dirinya mendapatkan cuan banget untuk di menit yang ke-10 tapi baik lagi sekarang sudah mulai dekat juga karena base-nya terlihat di bagian depan sana ada aether dan di justin yang menjadi gak ada terdepan oke ada ras didi yang sudah mengasah jadkundo-nya tapi feather sakit banget dari clock gun di area lain ada pressure dikeluarkan tapi sudah mulai terbuka pasenya belum ada follow up dari sotsujin cukup jauh sepertinya meskipun sekarang di bagian atas base turretnya coba untuk di engage pendragon udah kena yin yang overtone tapi masih cukup aman sejauh ini ada fleeting time yang sudah diamankan oleh bhajan dan membuat divine judgmentnya akan semakin sering lagi digunakan ketika dia bisa mempick off lawannya tapi baik lagi violence control tanky coba untuk diinisiasi lagi mid turretnya apakah mereka bisa mendapatkan karena naktoa ikon mininya juga di bagian depan sana juga terlihat ada headbutt yang dikeluarkan heavy spinnya untuk melarikan diri saja tapi sotsujin terlalu sakit tas didi chat kundo ke area atas saja base turretnya menjadi tujuannya dan yes dua base turret dari Senna berhasil dihancurkan tapi ada divine judgment dan juga pelingk yang dikeluarkan karena Aether menjadi target di depan sana terkena headbutt belum ada heavy spin tapi paling sahabut karena lain masih bisa terpink up gak bisa kemudian kemana-mana susukinnya bahkan sekarang satu ditukarkan per satu meskipun pailan zona yang menjadi bertukarannya tapi balik lagi noktua ikon ini benar-benar sudah unggul jauh di atas Senna ya ini dia ya dari sotsujin ketika ingin mengokom placing duet tertahan dengan adanya sosok pranata langsung ditumbangkan cuman kita bisa lihat dari noktua ikon mereka punya high ground defense bahkan dia punya high ground attack dengan adanya power chain dari tadi bisa nge-zoning anak-anak Senna gak bisa keluar dari kandangnya ini mungkin gimana anak-anak Senna bisa masuk ke area belakang memang mereka punya Justin dengan falling star moonnya atau violence bisa ngacak-ngacak cuman ternyata damage dari noktua ikon ini terlalu besar terhadap anak-anak Senna sehingga ini perlu benar-benar diperhatikan baik-baik walaupun sekarang Senna masih bisa bertahan mereka punya momentumnya dengan sotsujin tadi bisa ditumbangkan masih ada harapan bagi mereka untuk bisa menculik orang-orang penting dari noktua ikon apalagi hitungan detik saja kita bakal melihat lord yang berikutnya nah ini ya lord camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah hadir dan noktua ikon sudah berada di sana sudah ingin memancing-mancing keributan Senna terpacit untuk maju ke sana dan ya perlu diandalkan dengan adanya Aether bersama dengan Violence Pranata sudah ada Blazing Duet karena sana tapi Violence mencapit karena Tas Didi membuat tidak ada retribusi tapi Pender A Series sudah boleh dibuka Tas Didi wala si Tas Didi masih bisa ditahan oleh anak-anak noktua selamat sudah Tas Didi dari gempuran yang dibuat oleh Senna tapi pergerakan dari Aether sneaky-peaky mencari waktu yang tepat untuk bisa melakukan retribusi Ring of Order dari Bajan mencoba untuk mengejar karena Aether masih ada Mortal Coin untuk kabur dari serangan yang dibuat tapi susujin Klaukun bertiga ada satu di pencah dan akhirnya Aether menjadi korban dari pertempuran barusan yang membuat mereka akan fokus karena Lord tapi Ventracon membuat konsentrasi dari Senna terpecah karena dia selalu bisa untuk membuat satu skill yang dibagian bawahnya Ascination lagi-lagi One Last Hit gak bisa membuat dia tumbang tapi Lord tidak diabadkan oleh Doktua Icon paling tanmun mencoba untuk mengejar keadaan belakang tapi malahan sosok Violence yang akhirnya tumbang di tangan Klaukun ya itu benar-benar pikiran yang sangat manis banget tapi balik lagi Doktua Icon Pendragon Pupen Naga ini benar-benar speed boost terus dan membuat Senna mau gak mau harus ada satu player yang ngejagain dia di arah desenya kalau gak mau ada Min 1 map terjadi untuk di match yang pertama ini tapi play slide hanya untuk memberikan burst damage kecil saja karena belum ada minion yang coba untuk masuk menunggu Lord dari area atas sudah mulai mendekat juga Lordnya balik ke bagian belakang mencari stack terlebih dahulu dari Sucucinnya Bajan menunggu momen yang tepat tentu bisa mendapatkan player penting seperti Sarmoon dan juga Headbut karena lain yang ditangkap pada Sucucin tapi masih ada Blazing Duet yang dikeluarkan membuat beberapa HP dan Senna terpikir semuanya meskipun sekarang pick up terjadi violence-nya hilang dan bahkan double kill diamankan looking for triple kill dan triple kill diamankan dan base-nya sudah mulai diinisiasi oleh beberapa player dari Noctua Icon killing spree dan itu di match game yang pertama untuk Noctua Icon Noctua Icon luar biasa permainan di laukun dan ini dia victory presented by BCA Noctua Icon mereka sadar betul ketika mereka punya kekuatan di lini belakang mereka punya sosok dari Parsia Klaukun yang bakal nge-zoning dan Kagura yang ada di tangan anak-anak Senna yang diharapkan bisa main sneaky-peaky mainnya di arah rumputan bisa nyolong mungkin ke arah Sucujin atau mungkin ngarahin ke arah Klaukun ternyata sulit karena dijaga ini banyak orang tas Didi siap untuk ada di sana terus juga ada sosok dari Bajan Bajan ini benar-benar kaja yang baru di buff terbukti impact-nya ketika menarik orang-orang penting dibuat interest masuk ke dalam Feather Ice Rack disitulah terjadinya ancaman bagi Senna menarik ya jadi Bajan ini benar-benar menarik tapi memang terbukti banget dengan pemilihan itemnya terutama fleeting time kalau gak salah fleeting time untuk di item yang ketiganya tadi membuat Bajan ini bisa banget untuk terus-terusan mengeluarkan Defendage Rack-nya dan dia gak peduli siapapun player dari Senna yang ada di depan baik itu Aether mau itu violence dia bisa mempick off dan dengan ada combo dari Defendage Rack-nya dan juga Feather Ice Rack-nya Klaukun ini benar-benar damage-nya terlalu besar untuk bisa diterima sama player-player dari Senna dan terbukti Klaukun masih cukup aman kalau gak salah sejauh ini kalau gak salah belum terpick off sama sekali dan dengan semua item yang dia milikin snowball dari awal kalau gak salah hampir di setiap team fight-nya dia selalu ada di sana kill participation-nya benar-benar besar banget dan membuat dirinya terlalu snowball sehingga udah beberapa item seperti Defendage Rack-nya yang diamankan membuat meskipun adanya Athena shield dari teman-teman Senna ini masih bisa diberikan burst damage yang besar sama seorang Klaukun rontok juga cuman kredit juga terhadapin Dragon ya dia selalu bisa membuyarkan konsentrasi dari Senna 5 bahkan 4 member dari Senna itu menuju ke arah Lord dia dibawa memancing supaya dari Esmeralda-nya gak bisa ikut fight gak bisa ikut untuk memberikan control dengan adanya Falling Star Moon dan terbukti Lord yang pertama anak-anak icon bisa langsung ngerontokin Best Art di bagian bawah ya benar selanjutnya juga begitu ketika ada Lord yang kedua Pendragon ini gak mau mundur maju terus bahkan harus ada 3 orang yang menghadang Pendragon itu sendiri dan membuat akhirnya tanpa ada hambatan yang berkata di bagian bawah